Halo, iFriends. Jumpa lagi dengan Podcast Hubungan Internasional. Ini adalah podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Kembali lagi bersama saya, Irfan Ardhani. Dan saya, Diyah Kusumaningrum. Hai Mbak Dike, apa kabar? Lagi quarter life crisis. Waduh, banyak galau dok? Iya. Galau apa kira-kira Mbak Dike? Ya, di Mei 2023 ini kan kita memperingati 25 tahun reformasi ya. Dan kita tahu demokrasi itu bukan perjalanan yang linear, naik turun. Jadi wajar dong kalau galau. Irfan nggak galau? Galau banget, Mbak. Karena permasalahan demokrasi yang di Indonesia usianya baru 25 tahun itu juga rasanya dialami oleh rekan-rekan kita di negara lain. Misalnya saja di Filipina, Mbak. Kelihatannya Mbak Dike paham banget nih. Karena era itu Mbak Dike melihat demokratisasi langsung di Filipina ya. Di mana Arco Senior diturunkan oleh masyarakat melalui gerakan People Power. Dan hari ini anaknya hadir ke Labuan Bacu mewakili negaranya sebagai presiden Filipina. Yang waktu itu jadi kampiun demokratisasi gelombang ketiga, sekarang jatuh lagi ke tangan diktator ya. Belum lagi Thailand kan. Apa namanya? Pemilu Kudeta Ripit gitu. Selama 30 tahun terakhir gitu ceritanya kan. Kayak ada titik terang, ada move forward yang unggul di pemilu, tapi ya kita belum bisa tenang gitu kan. Belum lagi di Brazil. Tapi Brazil ini kasusnya agak beda. Karena dalam mungkin 5 tahun terakhir mereka dipimpin oleh seorang yang dianggap diktator. Dan pemilu terakhir menunjukkan bahwa masyarakat tidak kuas. Akan hal tersebut. Mereka dipemilu kemudian memilih calon yang dianggap sebagai aktor yang cukup demokratis, yakni Lula. Dan kita tentu berharap ya bahwa masa depan demokrasi di Brazil bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Terus di Turki Erdogan yang biasanya menang mudah. Kali ini dia harus masuk ke tahap kedua. Kita belum tahu itu kabar baik yang bisa dipertahankan gitu. Atau apa gitu ya. Memang demokrasi naik turun ya? Ya, naik turun. Tidak lurus-lurus saja. Jalannya seringkali diumamakan sebagai ombak yang bisa menyapu dan juga menarik surut. Pasang surut ya Pak ya. Sehingga terus ada dinamika dan kita harus memperjuangkan demokrasi itu. Betul. Nah, enaknya kita hari ini ngomongin ya Pak Pan. Ada satu cerita yang sangat hangat dalam kabar politik global hari-hari ini, yakni seduh Sudan. Seduh Sudan. Akhir April lalu, ratusan WNI dievakuasi dari Sudan. Mereka tiba di tanah air setelah melalui perjalanan panjang via Saudi Aratia. Kepulangan ratusan WNI tersebut merupakan buntut dari konflik yang terjadi di Timur Afrika. Nah, kita tentu menyimpan banyak sekali pertanyaan atas keseduhan yang terjadi di Sudan hari ini. Lantas apa sih Mbak Dike yang sebenarnya tengah terjadi di sana? Kira-kira bagaimana cara untuk memahami fenomena tersebut? Dan apakah berbagai macam pemberitaan yang masif itu memiliki fokus tertentu dan luput untuk mengabarkan hal penting yang selama ini sebetulnya perlu untuk kita ketengahkan? Berat fun pertanyaan. Mungkin aku mulai dengan ini ya, dengan menggarisbawahi tidak ada cara tunggal buat memahami fenomena politik apapun gitu. Cuman jujur aja aku suka terganggu dengan cara media dan cara kita-kita ngomongin konflik Sudan seolah-olah masyarakat sipil itu cuma korban nggak berdaya gitu. Padahal dalam bayanganku justru mereka protagonisnya, justru mereka hero-nya gitu. Kita nggak boleh lupa bahwa di tahun 2018 warga sipil itu berhasil menurunkan diktator waktu itu ya, Omar al-Bashir. Dan ini hasil perjuangan panjang kira-kira dari tahun 2013 gitu. Jadi di tengah dictatorship, di tengah era otoritarian, di tengah represi, mereka tetap berhasil gitu. Membuka civic space, mengorganisir gerakan. Sampai akhirnya tahun 2018, mereka punya demo yang besar banget. Saking besarnya, sampai orang-orang yang loyal sama diktator itu memutuskan untuk membelot. Nah, dua orang yang penting di proses pembelotan ini, yang satu ada Buruhan ya. Buruhan itu pimpinan militernya, kemudian ada Hemeti. Hemeti itu pimpinan milisinya gitu. Dua-duanya loyal banget sama diktator Bashir berdekade-dekade. Tapi gara-gara warga sipil ramai-ramai demo, mereka nggak punya pilihan lain selain yaudah deh, kami berdiri bersama rakyat. Jadi fakta bahwa diktatornya berhasil turun itu bukan karena jasa si Buruhan, bukan karena jasa Hemeti, tapi karena jasa warga sipil. Dan orang sekarang ngomongin warga sipil Sudan as if mereka nggak punya daya apapun. Jadi aku sedihnya di situ sih kalau ngomongin Sudan. Tapi hal menarik yang tadi Mbak Diki sampaikan, menurut aku adalah tumbangnya Bashir pada tahun 2019, kalau kita melihat dengan cara pandang bahwa masyarakat sipil itu protagonisnya, masyarakat sipil itu berdaya, ini adalah salah satu titik di sejarah Sudan di mana ada angin segar bagi demokratisasi atau transisi menuju demokrasi di negara tersebut. Apalagi setelah itu, kita melihat bahwa Sudan yang berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh seorang diktator militer, itu sempat dipimpin oleh Perdana Menteri yang kalangan sipil, si Hamdok ya Mbak E. Nah, militer dan kelompok bersenjata yang selama ini dominan dalam politik Sudan, dan rupanya meskipun sipil memimpin itu tidak sepenuhnya pergi dari perpolitikan Sudan, karena mereka mendapatkan posisi di Transitional Sovereignty Council. Lantas, kalau ini kan bisa kita lihat tuh sebagai hubungan yang damai, hubungan yang akrab antara sipil dan militer untuk membangun negaranya lagi setelah berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, nah, kenapa kemudian hubungan damai yang sempat tercipta itu tidak bisa langgang di Sudan? Itu dia. Nah, kita sering lupa bahwa perjanjian damai atau perjanjian power sharing itu biasanya pakai logika appeasing potential spoilers. Apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Ya, mungkin memastikan macan dekat dengan kita. Ya, kalau bahasa Jawanya meneng-menengi anak yang... Nyemayani. Nah, supaya nggak nangis lebih jauh, supaya nggak mengganggu proses gitu ya. Jadi yang paling nakal, yang paling nyebelin, yang paling berpotensi mengganggu itu justru yang kita kasih permen supaya mau bekerjasama. Nah, itu dia sayangnya. Yang namanya perjanjian damai atau juga perjanjian power sharing, itu logikanya begitu. Jadi semakin kita berpotensi mengganggu, semakin kita dapat posisi. Alih-alih secara eksplisit menempatkan warga sipil sebagai yang ada di atas. At the end of the day, demokrasi itu kan soal supremasi sipil ya. Tapi malah pimpinan militia dan pimpinan milisinya masih dikasih tempat gitu. Jadi nggak heran kalau kemudian mereka menusuk dari belakang. Nah, logika appeasing potential spoilers ini membuat orang-orang seperti Buruhan dan Hemeti merasa entitled gitu kan. Mereka merasa entitled untuk mengambil alih kekuasaan kalau di mata kita atau palingnya di mataku itu militer menusuk dari belakang buat di mata mereka itu nggak menusuk dari belakang gitu. Itu memang mengambil apa yang menjadi hak mereka gitu. Sayangnya begitu. Karena mungkin itu masih ada di mindset mereka, Pak. yang sudah tertanam dan juga tersemai selama berpuluh-puluh tahun ini tadi. Nah, kata kunci yang menarik saya kira dari apa yang disampaikan Pak Dike barusan adalah berjanjian power sharing. Mengapa demikian? Karena ini adalah salah satu fondasi bagi berjalannya pemerintahan sipil di Sudan. Setelah Al-Basir berhasil digulingkan oleh mungkin saya bisa katakan koalisi antara masyarakat sipil dengan kalangan internal dari elit yang kemudian membelok, tidak lagi mendukung Al-Basir. Nah, dalam literatur transisi menuju demokrasi ini kan hal yang lumrah ya, Mbak ya. Bahwa ada berjanjian atau fakta sosial antara kalangan masyarakat sipil dan juga kelompok elit lama sehingga ini menjadi fondasi di literatur sebut bagi kokohnya masa depan demokrasi di sebuah negara. Nah, di kasus Sudan tersebut apakah itu artinya fondasi dalam bentuk fakta sosial antara elit lama dan juga elit baru tidak begitu kuat? Kalau memang tidak begitu kuat, kira-kira apa, Mbak? Faktor yang mungkin menyebabkan tidak begitu kuatnya fondasi demokrasi dalam bentuk fakta sosial di Sudan sehingga terjadilah atau pecahlah perang antara kelompok elit yang membuat masyarakat Sudan saat ini harus menerit. Sebenarnya logika dasarnya banget kalau kita berkuasa dan kita senang berkuasa sudah enak berkuasa gitu kita tidak mau menyerahkan kekuasaan itu begitu saja gitu kan untuk mau menyerahkan kekuasaan baik-baik dan tidak mengganggu penguasa berikutnya ya lagi-lagi harus dikasih permen gitu harus dikasih mainan baru. Nah, banyak pakar demokrasi dan demokratisasi dari Guillermo O'Donnell sampai Philip Smith kemudian Adam Siworski sampai Barbara Geddes itu kan bicara soal extrication soal fakta soal bahwa sedihnya demokrasi itu hanya bisa lahir dari proses yang tidak demokratis yaitu perjanjian antara orang yang turun kuasa dan orang yang naik kuasa. Nah, sudah ada banyak teori di luar sana perjanjian seperti apa yang oke perjanjian seperti apa yang tidak oke atau apa kondisi yang harus ada supaya perjanjian itu ada gitu. Nah, biar tidak kuliah biar tidak kuliah kan intinya karena rezimnya Bashir ini adalah rezim personal rule bukan rezim militer per se atau bukan rezim single party per se kalau pakai teorinya Barbara Geddes ini sebenarnya sudah tidak masuk akal banget berharap ada perjanjian yang oke. Kalau sampai ada perjanjian kita tahu perjanjian itu akan dikhianati. Jadi, itu dulu. Kita tahu bahwa perjanjiannya sudah tidak oke. Nah, kalau perjanjiannya tidak oke apakah artinya masa depan kita doomed? Tidak juga. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan di sini yang punya peran penting justru masyarakat internasional. Sudah tahu di situ tidak ada perjanjian yang oke antara yang naik kuasa dan turun kuasa harusnya si dunia internasional bisa kasih insentif supaya yang naik kuasa itu bisa pelan-pelan nanti turun lagi. Atau bisa atau dia punya insentif untuk tidak berlama-lama berkuasa. Nah, yang ada kan dunia internasional justru mengukuhkan burhan dan hemeti ada di situ dipuja-puji ditaruh di depan bantuan asing dan macam-macam lewat mereka gitu yang ada mereka makin tidak punya insentif untuk kembali ke barat. Padahal kucuran dana yang banyak banget ke Sundan itu bisa dipakai juga buat memfasilitasi proses security sector reform proses mundurnya militer ke barat gitu dan itu missed opportunity sih menurutku. Kayaknya kita harus punya reminder atau note to ourselves kalau kita berkuasa kita harus semua sendiri jangan sampai nyaman dengan kekuasaan sehingga membuat kita tidak rela untuk melepas kekuasaan itu ke pihak lain padahal itu salah satu tanda-tanda dimulainya tidak demokratisnya mungkin diri kita sendiri dan ini Van tadi pihak internasional sudah missed opportunity dengan tidak mencaratkan reformasi sektor keamanan dengan tidak mencaratkan kembali ke barat dan juga mereka gagal mengingatkan aktor regional gitu ada Arab Saudi ada Uni Emirat Arab yang masih pakai jasa milisi hemeti gitu kan untuk mengatasi kondisi diaman untuk mengatasi persoalan konflik etnik dengan huti gitu jadi selama masih ada insentif bagi hemeti dan burhan untuk berkuasa untuk ada di eksekutif ya ya susah gitu oke jadi dalam kasus Sudan kalau kita bicara dalam kerangkara yang rasional itu cukup rasional bagi hemeti maupun burhan untuk mengambil alih kepimpinan karena pada akhirnya atau pada intinya sebetulnya mereka juga yang berkuasa mengingat ada legitimasi ya mbak ya dari komunitas internasional untuk memberikan mereka kesempatan berhubungan dan mewakili negaranya dalam berbagai macam kesempatan padahal udah jelas gitu rekam jejaknya dua-duanya tuh war criminals gitu ya kenapa dunia internasional terus memberi insentif kepada orang-orang yang sudah tercatat sebagai war criminals alih-alih secara eksplisit mendukung pemerintahan sipil dan memberi beberapa persyarat beberapa jalan supaya supremisi sipil perlahan tapi pasti menguat di Sudan kalau belajar dari kasus negara lain mbak Dike menurut mbak Dike bagaimana gambaran ideal transisi menuju demokrasi dimana kalau kita lihat konfigurasi politiknya gitu ya ada elit lama yang sangat powerful karena mereka berkuasa atas senjata dan juga kekerasan dengan elit baru yang itu mungkin basis legitimasi dan basis kekuatannya adalah rationality dan juga dukungan masyarakat sipil hmm aku balik pertanyaannya boleh gak menurut Irvan di Indonesia proses perjanjian proses maju mundurnya penguasa 25 tahun lalu itu gimana kelihatannya ini merupakan sesuatu hal yang tidak mudah menjadi pilihan kalangan masyarakat sipil yang mendorong demokratisasi hari itu dan hari ini kita sedikit dapat spoiler mbak Dike kenapa spoiler bahwa ada semacam resource yang harus dibagi dengan kelompok elit lama yang itu tidak diutak-atik dan kita kalau peminjam istilah bahasa Jawa mungkin mikultur mendem jeruk jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh senior-senior kita di masa yang lalu sebaiknya tidak kita ungkat-ungkat lagi oleh karena itu mungkin kita bisa melihat bahwa hari-hari ini ada kalangan masyarakat sipil di Indonesia yang dipolisikan karena membawa sebuah data mengenai sisa-sisa ataupun contoh nyata hasil dari perjanjian itu di sebuah wilayah di Indonesia dan di sisi lain kita melihat bagaimana macetnya atau mandeknya penegakan hukum dan HAM khususnya ketika kita melihat pada masa-masa yang lalu bahkan hari-hari ini juga kita sempat menenggar ada upaya dari pemerintah untuk mendeklare bahwa memang ada pelanggaran HAM berat di masa lalu tapi kita lihat hanya sampai di situ apakah kemudian itu menjadi contoh dari fakta sosial ataupun perjanjian yang terjadi antara elit lama dan elit baru tentu kita perlu meneliti lebih jauh tentu kita butuh data kalau enggak nanti kita ikut di polisi nanti kita normal podcast seri berikutnya dari penjara nah van gantian aku yang nanya irvan kan kajiannya global south seperti semua dosen HUKM iya sih tapi kamu lebih serius menghidupi kajian global south aku mau nanya apa cara yang lebih produktif buat ngomongin sedu sedan dengan mengingat sedan itu bagian dari global south oke aku rasa mbak kita juga perlu sensitif ya dalam melihat berbagai macam kasus di global south ada kesan yang aku tangkap apalagi ketika kita ngomong dengan orang yang secara natural tidak berasal dari global south bahwa rasa belas kasihan itu harus muncul ketika kita belajar mengenai global south apapun kasusnya apalagi kasus-kasus yang bagi ukuran-ukuran kemajuan modernitas itu menyedihkan nah di titik itu mungkin sensitivitas dengan melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam pergulatan politik di berbagai macam negara di global south itu berdaya kok nanti mbak Dike sudah mengingatkan kita bahwa kita harus melihat bahwa masyarakat sipil adalah aktor protagonis dalam demokratisasi dalam transisi menuju demokrasi di Sudan dan itu pula yang saya kira perlu atau harus kita ingat terus dan kita juga tidak boleh lupa bahwa aktor militer yang kemudian berusaha untuk mengembalikan cengkeramannya di berbagai macam sendi politik di Sudan itu juga punya hitungan-hitungan rasional yang mungkin di kemudian hari ingin mereka penuhi jika mereka kembali berkuasa dan menyikirkan pemerintahan sipil dan ini kita ngomong rasional itu rasional dalam political science bukan dalam kehidupan sehari-hari per se ya artinya mau semembabi buta apapun yang dilakukan sebetulnya itu adalah pilihan terbaik dia dibandingkan aneka opsi yang ada jadi meskipun membunuh orang itu kan tidak rasional tapi given opsi-opsi yang ada itu yang paling menguntungkan sehingga itu disebut sebagai aksi yang rasional nah kemudian setelahnya kita bisa bertanya kalau misalnya oke kita perlu sensitif melihat tidak lagi diselimuti oleh belas kasihan kita melihat mereka rekan-rekan kita di sana sebagai aktor yang rasional lantas sebetulnya bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi saya mungkin bisa bilang ini perjuangan pergulatan mereka untuk meredakan ketegangan yang ada dan mengembalikan demokrasi sebagaimana pastinya menurut Mbak Dike apa sih yang harus jadi agenda kita bersama untuk mungkin men-support balik lagi ke aku ini kayak kata kunci di kelas-kelas HIUGM soal Afrika kita perlu bergeser dari pity ke solidarity jadi cara kita melihat fenomena yang terjadi di Afrika dan banyak global south countries itu didasarkan pada kalau kita ada di sepatu mereka kita maunya dunia internasional ngapain kita gak mau dilihat sebagai kasus gagal karena kita negara selatan itu demokrasi udah pasti ambruk ekonomi udah pasti jelek mau dibantu kayak apapun akan doom to fail kalau logikanya pity itu ya udah sih nasibmu pasti begitu kalau logikanya solidarity itu kita mencoba kalau kita lagi ada di sana kita pengen yang lainnya itu gimana ke kita dan tentunya gak pengen dikasihani mungkin ada beberapa orang yang dikasihani apalagi di sebuah negara ketika menjelang kontestasi politik siapa tahu itu bisa menjadi tiket mereka untuk kemenangan negara mana yang sebuah negara di tengah-tengah samudera dan genua negara mana high friends catat ketik di kolom komentar oke nah balik lagi ke solidaritas tadi Ivan aku bayanginnya mungkin ya dan aku bisa salah mungkin ya teman-teman kita di Sudan itu merasa hai warga dunia yang lain kalian tuh kalau gak bisa bantuin perjuangan demokratisasi kami paling gak jangan bikin jalan kami makin susah misalnya dengan semakin menguatkan posisi militer dan milisi gitu jangan dikasih permen lebih banyak jangan dikasih validasi lebih banyak jangan dieluh-elukan sebagai pemimpin negara padahal mereka war criminals dan segala macam mungkin itu ya salah satu bentuk solidaritasnya gitu kita gak bisa bantuin yang berjuang di sana tapi mungkin kita bisa membantu dengan tidak membuat persoalannya semakin parah gitu mungkin juga kita beramai-ramai keluar dari Sudan bukan bukan cuman Indonesia tapi warga internasional menarik diri dari Sudan termasuk di sana pers akademisi dan segala macam itu kan membuat milisi dan militer merasa gak ada lagi nih yang ngawasin kita kita bisa lebih seunang-unang di Sudan coba international presence di sana lebih kuat itu jadi disinsentif buat yang memegang senjata untuk lebih membabi buta di Sudan gak tahu juga aku kira solidaritas juga harus didasarkan pada dialog kita mesti nanya gak boleh main asumsi apa yang bisa kami bantu dunia internasional ke perjuangan teman-teman gak tahu sih masuk akal gak? masuk akal sekali nah soal komunitas internasional tadi kan selalu kita mention mereka memberikan insentif ya bagi bertahannya militer di panggung politik domestik di Sudan ngomongin komunitas internasional gak atul nih kalau misalnya kita merupakan peran PBB biasanya PBB kalau ada isu dan juga kasus terkait Afrika itu cepat nah di titik ini apakah ada kemungkinan bagi PBB untuk sesegera mungkin mengorganisasi pengiriman peacekeeping operation sehingga kita bisa meraih gejatan senjata dalam waktu dekat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Sudan oke dua hal ini gak bisa dijawab straightforward ya atau tidak ada kemungkinan gejatan senjata atau enggak tapi dua hal yang pertama sebelum ngomongin soal PBB bisa kirim pasukan dan mendorong gejatan senjata atau enggak kita harus bikin dulu PBB mau gak mengakui bahwa mereka dulu salah mereka sudah salah pilih mereka sudah salah langkah merestui sebuah pemerintahan sementara yang proporsi orang bersenjatanya itu lebih besar daripada orang sipil dan tidak ada perencanaan detail buat mengembalikan militer ke barat dan menambah terus insentif bagi tokoh-tokoh militer dan milisi untuk terus ada di eksekutif PBB mau gak mengakui bahwa pilihan mereka salah dan akhirnya sekarang dan harus U-turn untuk mendorong militer dan milisinya kembali ke barat itu satu dua kalaupun PBB akhirnya iya ya kita salah dulu membacking Hemeti dan Buruhan yuk masukin pasukan bisa pasukan ini gak tau juga lucu kondisinya bisa masukkan peacekeeping karena sudah ada perjanjian damai tapi bisa juga peace enforcing karena ini lagi seru-serunya berantem tapi kalaupun mereka masukin dalam bayanganku orientasinya lagi-lagi harus mengembalikan militer ke barat bukan sekedar menghentikan dua vaksi yang bertikai ini lalu mengulang cerita lama membuat perjanjian antara dua ini karena apapun perjanjian yang nanti itu dibuat pasti lagi-lagi incentivizing Buruhan dan Hemeti gitu ya kan kalau sampai mereka masuk lagi dan mendorong ada perjanjian itu harus ingat bahwa propagonisnya adalah masyarakat sipil yang dapat kue paling besar dari perjanjian damai apapun habis ini harus masyarakat sipil dan komunitas internasional pasang badan gitu kalau sampai masyarakat sipilnya digebukin ya pasang badan gitu jangan cuman kasihan jangan cuman narik badan-badannya keluar dari Sudan gitu dan jangan cuman upeasing potensial spoilers harus celebrating actual heroes gitu sih oke gitu menurutmu gimana? menurutku ada satu pelajaran penting yang kita petik dari diskusi kita hari ini mengenai keseduhan di Sudan yakni ada baiknya ketika kita ingin demokrasi di sebuah negara langgang kembali ke kajian-kajian terdahulu kita tidak boleh lupa memori-memori yang sudah dikumpulkan oleh berbagai macam literatur dan satu yang menguat yang mengumumkan hari ini adalah hubungan soal sipil dan militer dan dari diskusi panjang dengan Mbak Dike pada hari ini kita ingat bahwa di satu sisi demokrasi itu perlu menjadi agenda utama bagi semua pihak yang ada di sebuah negara dan itu bisa tercapai jika ada hubungan harmonis di antara keduanya nah di titik itu hal itu bisa dilakukan jika yang pertama kita semuanya menanamkan ide bahwa supremasi sipil terhadap militer itu harus menjadi pandangan dari semua pihak dan yang kedua supremasi sipil terhadap militer itu tidak bisa tercapai jika tidak ada profesionalisme di tubuh militer itu sendiri sehingga lagi-lagi ini bukan hanya persoalan tanggung jawab militer yang menahan diri tapi juga harus ada kerjasama yang baik antara sipil dan militer yang tidak memberikan insentif bagi militer untuk bertindak atau merancang agenda yang diluar dari profesionalisme yang kita bayangkan demi kokohnya fondasi dan juga masa depan demokrasi di sebuah negara amin 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 kalau sudah disimpulkan artinya sudah selesai dan kita mesti pamit sama high friends oke terima kasih banyak high friends atas sudah stay tune di podcast HI edisi sedu sudan hari ini jangan lupa like, share nyalakan lonceng dan macam-macam pokoknya biar makin banyak yang menyimak podcast HI dan terlibat dalam diskusinya gitu saya Adiyah Kusmaningro saya Irvan Abjani kami pamit dulu bye ciao selamat menikmati